Oke baik pemirsa sahabat tani jamur dimanapun anda berada mungkin di depan anda ini adalah backlog yang gagal atau terkena buto ijo yang mat pada saat inokulasi yang lain tumbuh ini tidak tumbuh guys ada sebagian dari kita dan banyak yang menanyakan bagaimana apakah penyebabnya sehingga media backlog ini bibit yang mati bahkan tumbuhnya namanya buto ijo atau tikoderma disini kita akan menggunakan sebuah alat untuk mengetahui sebabnya kenapa bibitnya mati dan yang timbul malah buto ijo kita menggunakan alat pengukur PH ini bisa di anda dapat di toko online biasanya untuk pesan didapat kita ingin tahu kita tes bagaimana adil kesalahannya ada dimana sehingga backlog ini bibitnya mati bahkan timbul tikoderma jamur buto ijo jadi seperti ini ini alat pengukur PH kita akan cek ini media backlog yang terkena tikoderma tetapi sebelumnya saya mohon bantuannya like comment dan subscribe nya kita simak bagaimana caranya penyebabnya jamur media backlog ini mati dan terkena tikoderma nanti kita akan tes penyebabnya seperti apa menggunakan kertas lakmus ini dan cara mendor ulang supaya media backlog ini bisa dimanfaatkan lagi selamat menyakitkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang sahabat para petani jamur dimanapun anda berada di channel Reginda jamur saya ucapkan terima kasih dengan bantuan anda dukungan anda dengan menekan subscribe channel KTH Reginda jamur yang telah mencapai 6000 subscriber saya ucapkan terima kasih semoga pengalaman dan ilmu yang saya sharing bermanfaat bagi saudara-saudara sahabat tani jamur baik pemula ataupun yang udah lama dimanapun anda berada untuk kali ini kita akan bahas mengapa media backlog jamur kiram khususnya yang produsen backlog kalau membuat ada aja yang terkena buto hijau guys seperti ini kita akan cek penyebabnya dan apa solusinya selamat menyaksikan jadi seperti ini saudara-saudara saya sabat tani ini kita menggunakan alat pengukur PH namanya kertas lakmus ini bisa didapat di toko-toko online seperti itu kita ini di sini ada ukurannya dari PH1 sampai 14 kita ambil satu lembar saja saudara-saudara untuk mengetes kenapa penyebabnya backlog ini bibitnya mati bahkan yang tumbuh adalah jamur buto hijau atau tikoderma seperti ini ini kita udah buka guys kita masukkan kita rendam apa namanya tekan ke dalam ke dalam media backlog dan biarkan selama kurang lebih lima menit atau kita bisa tekan-tekan biar airnya menyerap di dalam sini guys menyerap disini kita biarkan beberapa menit kita bersingkat saja guys ini nanti akan kelihatan dari segi warnanya dan kita akan cocokkan berada di PH mana kandungan yang ada di media backlog ini bisa dilihat saudara-saudara ini yang telah beberapa menit kita rendam di media backlog yang kontaminasi kita cocokkan ke angka yang ada di sini saudara-saudara sahabat tani PH yang bagus untuk media tanam sebenarnya berada di 6 sampai 7 6 bisa dilihat 6 sampai 7 ini cocok ke 6 tidak terlalu tua ini masuknya ke 8 bahkan cenderung ke 9 nah jadi sahabat tani ini kalau PH nya media tanam sampai 9 seperti ini sampai 9 seperti ini ini media jamur akan mati bahkan akan tumbuh jamur liar seperti ini ini kenapa penyebabnya saudara-saudara ini penyebabnya adalah kadar air di dalam media backlog ini terlalu tinggi dan saya sarankan kurangi mengadukan pencampuran air dari komposisi yang telah dilakukan saudara itu karena kadar air terlalu tinggi sehingga mengakibatkan media backlog ini terlalu basah sehingga media backlog bibit jamur yang kita tanam mati bahkan yang tumbuh adalah jamur buto ijo atau tikoderma seperti itu guys kita simak nanti bagaimana cara daur ulangnya di video selanjutnya jadi langkah yang harus anda lakukan adalah ini bisa di daur ulang ini bisa bagus karena kandungan nutrisi yang telah dicampurkan disini belum terkonsumsi oleh jamur tiram jadi ini sangat bagus apabila kita daur ulang tetapi saudara-saudara harus tahu takaran dan bagaimana cara untuk mendaur ulangnya seperti itu saudara-saudara sahabat tani nah jadi kita nanti akan buka satu persatu dan akan tutorialkan bagaimana cara untuk mendaur ulang supaya tidak terjadi lagi media bibit mati bahkan tumbuh jamur tikoderma nah seperti itu saudara-saudara jadi langkah pertama adalah memilah saudara-saudara membuka membuka daripada backlog kumpulkan plastiknya dan karetnya itu kita bisa gunakan kembali seperti ini taruh di sair aja Kang nah seperti itu buang jagungnya bibit jagungnya yang telah menghijau karena takutnya memicu nanti jagungnya menjadi hijau bibit yang telah mati menjadi hijau kita buang dan kita pisahkan ke dalam jolang ini kenapa kita memakai jolang untuk mempermudah perbandingan takaran saudara-saudara ini harus dicampur dengan media serbuk yang baru guys seperti ini ini sudah disiapkan cuma sedikit kita akan tutorialkan kemarin karena banyak yang meminta bagaimana tutorial apabila terjadi media backlog terjadi kegagalan saudara-saudara seperti ini jadi kita buka satu persatu emang dua kali kerja tetapi bagaimana lagi seperti ini jadi tadi yang hal-hal yang diperhatikan pada saat pengadukan dan pencampuran terutama air harus diperhatikan kembali nah ini ini biasanya kita perbandingannya satu media jolang ini media serbuk yang kontam ataupun bibitnya mati ini dengan catatan bukan terkena krepes ya guys kalau krepes atau ternyata gurem itu harus dibuang saja ini khusus yang tidak jadi saja guys karena kalau udah terkena krepes hamak krepes itu bakalan susah untuk membasminya lebih baik yang terkena krepes anda buang saja karena itu sudah mengandung penyakit guys nah seperti ini kita buka nah ini guys dibuka dan kita hancurkan hancurkan media backlognya biar jangan pating gerundul jadi harus dilembutkan kembali sehingga tidak membentuk kumpalan nanti memudahkan pada pada saat nanti pengadukan karena kita pengadukannya memakai mixer seperti ini nanti perbandingannya media backlog yang terkontaminasi satu ember jolang ini yang barunya nanti dua ember jolang ini serbuk barunya guys untuk pencampuran airnya nanti akan kita tutorialkan sehingga media backlog itu tidak terlalu basah yang akan mengakibatkan bibit mati dan tumbuhnya jamur tikoderma seperti itu guys kemudian kita masukkan ini juga serbuk yang baru guys karena mixer kita takarannya tiga ember karet ini jadi untuk mengaduk mencampur media backlog yang kontaminasi yaitu satu ember jolang ini yang serbuk yang terkontaminasi ditambah dua ember karet ini serbuk baru seperti itu nanti kita lihat materialnya bagaimana cara pencampuran air dan nutrisinya jadi untuk langkah pertama ini adalah serbuk bagus dulu kita masukkan mixer maaf suaranya agak berisik guys kemudian kita campurkan itu yang tadi dua ulang ini ini satu kita masukkan kemudian satu lagi jolang lagi yang media serbuk yang baru ini kita menggunakan serbuk kayu albu ya saudara-saudara albasiah kita masukkan ini udah standar tiga jolang kemudian kita masukkan campuran dedek sama kapur ini kira-kira dua kilo setengah dan setengah kilo kapur bangunan tambah lagi pulkan ada ini biarkan selama kurang lebih lima menit biar adukan komposisi ini tercampur ini namanya pengadukan kering harus diperhatikan sahabat tani untuk di pengadukan kering harus agak lama dikarenakan kalau dedek dan kapur sudah terkena air dia akan menggumpal jadi biarkan dulu 3-5 menit pengadukan kering ini berlangsung seperti itu nih saudara-saudara praktis sama saja kita mengaduk menggunakan mesin ataupun secara manual harus dilakukan pengadukan kering dulu seperti itu ini penambahan air kapur sirih saudara-saudara kita aduk dulu nutrisi dan air kapur sirih disini yang harus diperhatikan biasanya standarnya satu ember palkon ini kita harus dapat kira-kira kita Ayo pelan-pelan saja nah nanti untuk cara mengeceknya kita pakai perasaan guys karena ini mengaduk media backlog yang gagal harus pakai perasaan mungkin bisa 50% pencampurannya airnya dari ember ini bisa setengah kita tahan dulu ah kita tahan dulu biarkan nanti kita cek bagaimana tingkat apa namanya kadar airnya dengan mengepal seperti ini karena kalau terjadi kebasahan kembali terjadi kebasahan lagi nanti bibitnya akan mati lagi guys jadi disini yang perlu Anda perhatikan pada saat daur ulang karena bagelok yang gagal itu telah mengandung air saudara-saudara jadi Anda harus perhatikan cara daur ulang pada saat penambahan air jangan terlalu banyak seperti itu coba dikepal kebel udah udah mendekati ya kurang satu gayung lagi kayaknya tambah lagi ya kalau jangan terlalu basah nah segitu aja yang merata nah oke cukup A biarkan juga ini pengadukan basah pengadukan basah selama lima menit saudara-saudara ya jadi lima menit pengadukan kering lima menit pengadukan basah insya Allah bahan-bahan kadar air akan tercampur dengan sempurna dan setelah itu lakukan pengomposan selama minimal sehari semalam jadi itu saudara-saudara inilah saudara hasilnya yang kita daur ulang bentuk dan warnanya masih sama guys nah cuman disini kadar airnya jadi normal kembali nah seperti ini guys oke mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai